Selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan rencana pengangkatan dan penerimaan CPNS dan P3K, khususnya kepada para tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan, silakan ditonton dan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, proses pengadaan CPNS dan P3K tahun 2023 tahapnya sudah dimulai. Menyusul diterbitkannya surat edaran Menteri Pendaya Gunan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Aswar Anas yang diterbitkan tanggal 14 Maret yang lalu. Dalam surat Menpan RB tersebut yang bernomor B garing MSM 01 tahun 2023 disebutkan perihal pengadaan Aperatur Sipil Negara di tahun 2023. Aperatur Sipil Negara ini terdiri dari PNS maupun P3K. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa tahun ini, pemerintah akan membuka seleksi CPNS 2023 dan P3K tahun 2023. Menpan menjelaskan bahwa usulan kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran di dalam APBN-APBD dengan prinsip Zero Grow kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi disebutkan bahwa penerimaan CPNS dan P3K ini harus memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan di dalam APBN dan APBD. Jadi hal ini tentu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya di mana sudah banyak rekan-rekan honorer, khususnya honorer kategori 2 yang telah lulus dalam seleksi akan tetapi persoalan lain yang terjadi ya ini tidak ada formasi untuk penempatan oleh karena dibatasi oleh kemampuan keuangan daerah. Untuk usulan jabatan fungsional dapat pula diusulkan untuk semua jenjang jabatan fungsional sesuai dengan peraturan masing-masing jabatan fungsional dan akan ditetapkan sesuai ketersediaan instrumen seleksi. Ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan usulan kebutuhan aparatur CP negara ini, baik itu PNS maupun P3K yang pertama untuk instansi pusat, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegoyan dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun tahun 2023 serta ketersediaan atau kemampuan anggaran sedangkan untuk instansi daerah, usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegoyan dan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas usia pensiun di tahun ini kondisi geografis daerah, rasio jumlah penduduk dengan ASN, rasio alokasi anggaran belanja pegawai, serta ketersediaan kemampuan anggaran sedangkan untuk tenggan waktu instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN yang memuat data terkait struktur organisasi, analisis beban kerja, eksistin pegawai, jumlah usulan kebutuhan ASN, dan masa hubungan perjanjian kerja P3K melalui aplikasi e-formasi itu diharus di input mulai tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April tahun 2023 sementara itu rekan-rekan sekalian, Pemda juga diwajibkan untuk melengkapi dokumen yaitu tautan peta jabatan terbaru yang telah ditetapkan kemudian surat usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 kemudian rincian usulan dari aplikasi e-formasi yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegoyan surat kesenggupan pembayaran gaji, tunjangan, dan pengembangan kompetensi pegawai yang telah ditandatangani oleh pejabat pembina kepegoyan melalui aplikasi e-formasi kemudian sanksinya juga dari petunjuk teknis mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui aplikasi e-formasi pada perodi pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka ketiga nah, jika instansi tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan maka pemerintah pusat dalam hal ini BKN dan kementerian pendayagunan aparatur negara menyatakan instansinya tidak melaksanakan pengadaan CPNS dan P3K nah, ini menjadi permasalahan oleh karena daerah juga sangat memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah sehingga hal ini yang membuat kurangnya formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah khususnya untuk pembayaran gaji P3K nah, rekan-rekan sekalian dengan dimulainya proses pengadaan CPNS dan P3K tahun 2023 ini maka selaku tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara ini harus mengawal di masing-masing daerah jangan sampai ada daerah yang tidak mengajukan usulan formasi di jabatan yang selama ini diisi oleh tenaga honorer ini menjadi permasalahan oleh karena nama-nama jabatan sesuai dengan peraturan yang ada itu tidak semua bisa meng-cover tenaga honorer kemudian di sisi lain, tenaga pemerintah daerah juga harus mengusulkan formasi dengan nama-nama jabatan yang telah diisi oleh tenaga honorer adapun jika pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi maka sangat disayangkan tenaga honorer yang menjadi prioritas dalam pengangkatan CPNS dan P3K tahun ini tidak dapat mengikuti seleksi dan tidak dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara baik itu pegawai negeri sipil dan P3K nah rekan-rekan sekalian kita berdoa semoga saja pemerintah daerah dalam hal ini betul-betul bisa memperhatikan tenaga honorer yang ada di daerah masing-masing dan bisa mengusulkan formasi yang diisi oleh jabatan yang jabatannya diisi oleh para tenaga honorer rekan-rekan sekalian demikian informasi pada video kali ini semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya